Tingginya harga minyak goreng membuat produsen kerupuk di Ngawi harus mensiasatinya dengan memperkecil ukuran. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terlalu merugi dengan tingginya harga minyak dan tetap memenuhi permintaan pasar. Seperti di rumah produksi kerupuk di Desa Beran, Kecamatan Ngawi Kota. Ia terpaksa memperkecil ukuran kerupuk agar tidak rugi dan tetap bisa memenuhi permintaan pemesanan. Harga minyak goreng curah saat ini tembus Rp19.500 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp9.500 hingga Rp10.500 per kilogram. Di rumah produksi kerupuk ini dalam sehari menghabiskan sekitar 1 kuintal hingga 2 kuintal minyak goreng untuk memproduksi sebanyak 4 kuintal tepung kerupuk. Tidak sedikit konsumen komplain karena ukuran kerupuk menjadi kecil. Namun banyak juga konsumen yang menyadari setelah harga minyak goreng di pasaran mahal. Bukan rugi, ya setiap hari juga rugi. Bukannya ada untung. Malah waktu pembelanjaan itu nombok terus. Cuman ini bertahan itu kan masih eman-eman lengganan gitu. Eman-eman lengganan, nanti kalau terus waktu-waktu ini diberhentikan ya gimana gitu. Ini cuman dijalankannya cuman numpang makan aja gitu. Ya nyiasatinya itu satu-satunya ya kalau menaikkan harga ya otomatis belum bisa gitu. Menaikkan harga belum bisa. Ya otomatis paling dikurangi bahannya gitu. Ya seperti tadi itu diperkecil, terus semakin tipis gitu. Cuman ditipiskan, dikecilkan ya kalau dari pelanggan-pelanggan ya banyak yang komplain. Cuman ya udah gimana lagi gitu. Selain permasalahan tingginya harga minyak goreng, produsen kerupuk juga dihadapkan dengan tingginya harga tepung kerupuk mencapai 9.000 rupiah per kilogram dari harga sebelumnya 5.000 rupiah hingga 6.000 rupiah per kilogramnya. Kondisi diperparah dengan tingginya curah hujan yang mengganggu proses penjemuran kerupuk. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.